Museum Keliling Koleksi Kepresidenan di Benteng Rotterdam Makassar, Selawesi Selatan, mulai dibuka Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan program di bawah naungan Direkturat Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek. Pemeran yang bertemakan Pak Kamase ini dalam bahasa Bugis berarti kasih sayang, mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal hubungan yang tulus dan penuh cinta dengan keluarga, rakyat, serta bangsa. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Slawesi Selatan, Dr. Haji Muhammad Arafah, STMT, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menelusuri jejak kepemimpinan dari para pemimpin Indonesia yang penuh kasih sayang dalam melakukan tindakan dan kebijakan. Pertama-tama atas nama pemerintah Provinsi Slawesi Selatan sangat menyambut baik kehadiran dari koleksi presiden pada hari ini yang rencananya berlangsung sampai 14 hari ke depan. Ini tentu bagi kami merupakan suatu kehormatan, karena Slawesi Selatan khususnya Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan kita berharap ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk dapat melihat koleksi dari presiden-presiden kita yang dipamerkan di museum ini. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum saat ini datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pameran koleksi kepresidenan kita. Saya kira demikian, harapan saya mari datang ke museum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurator museum keliling koleksi kepresidenan Erwin Kusuma menyebut jika koleksi yang dipamerkan berupa foto-foto, dokumen sejarah, dan benda-benda peninggalan dari para presiden Republik Indonesia. Oke, ini kegiatan rutin dari Museum Kepresidenan Balai Kirti di Bogor. Ada proyek namanya Museum Keliling. Museum Keliling itu jadi membawa koleksi-koleksi Balai Kirti keluar dari museum untuk menemui masyarakat di tempat-tempat di seluruh Indonesia. Nah, kali ini ada di Benteng Rotterdam, Makassar. Kegiatan yang berakhir 31 Oktober 2024 ini juga diramekan dengan loka karya, pemutaran, dan apresiasi film, panggung seja dan malam, demo masak, stand kuliner, dan beberapa kegiatan lainnya. Hadir pula pada kegiatan ini Ketua Umum Yayasan Bung Karno, Guru Soekarno Putra, yang juga merupakan putra dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno.